Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak, Nabi Yusuf tidak melakukan kemaksiatan Yang kedua, Nabi Ibn Yusuf tidak berputus asa Itu kan Kalau aku disuruh melakukan kemaksiatan, no Lebih baik di penjara, oh ini bukan maksiat Kalau aku disuruh melakukan yang haram, tidak Lebih baik aku masuk penjara daripada aku menuruti keinginan Ini enggak, enggak ada maksiat di situ jauh Bukan maksiat Bahkan itu ada Hanya nanti para ulama menjelaskan Itu perkataan seorang Nabi mengatakan So, penjara lebih aku senangi daripada aku menuruti Ajakan Ini kan kisah Pak Imratu Aziz itu kan ngajak Ngajak melakukan yang tidak baik Tapi Nabi Yusuf menghindar Bahkan mengatakan Dia ajak ke haraman, enggak mau Aku lebih baik masuk penjara Dan di penjara betul Di balik kalimat ini Para ahli terbiah Mengajarkan Nabi Yusuf, Nabi Dan tidak salah mengatakan begitu Dan itu bukan butuh sasa Akan tapi Alangkah baiknya Kita itu kalau ngomong yang baik Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak ngomong As-sajinu'ahhabu'ilaiya Nggak akan masuk penjara Makanya kalau ngomong yang baik ya Misalnya Ya Allah Daripada kaya Nggak punya anak Mending melarat Punya anak Akhirnya Melarat juga punya anak Nyungsep Mending begini Orang kaya Nggak punya anak Tinggal ngomong Ya Allah Kau sudah menjadikan aku kaya Berikan kepada aku anak Daripada nggak nikah Mending nikah Asal Nggak cantik Juga nggak apa-apa Nggak jelek Orang-orang putus asa Asal saja Nggak bisa begitu Jadi orang putus asa Marah kepada Allah Nggak boleh Ini nggak boleh Jadi Bukan Tapi itu bukan masalah putus asa Tapi Itu adalah pilihannya dua Di hadapannya Karena apa Untuk lari Nggak bisa Nabi Yusuf Karena dibawa kekuasaannya Aziz Penguasa Mesir Paling aman adalah masuk penjara Nggak bisa kemana-mana Makanya Beliau adalah Penjara lebih aman Bagi dia Sudah lama Penjara selesai Ibu Atta Aziz Nggak akan datang Kepada penjara Penjara tempatnya orang yang Dan jauh Penjara tempatnya di mana Tapi kalau masih Dibebaskan begitu Mungkin aku akan Ditempatkan tempat yang baik Dan dia mungkin Akan datang lagi Dan seterusnya Maka nggak Nggak ada keputus asa Anis itu Sama sekali Dari Nabi Nabi Yunus Hanya mungkin Pernah dengar dari Omongan Buya Hendaknya kita itu Dalam banyak hal Itu ngomong yang baik saja Jangan ngomong yang tidak baik Misalnya nggak kuat Pikiran nggak kuat Mending Mati saja Minta mati kan Nggak boleh Ya Allah Berikan kepada aku Ketabahan Dan hibur hatiku Ya Allah Karena ada masalah Berikan kekuatan Panjangkan umur saya Selesai Jangan biasa Mengungkapkan kalimat-kalimat Yang tidak baik Itu saja Allah Alhamdulillah Selesai 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 Terima kasih.